Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mengkhianatimu sebab kesengsaraan mantap Ya Sebelum kita bahas lebih jauh Yang belum subscribe Jangan lupa untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kita Ya Dan semoga Yang subscribe Menjadi berkah Waktunya Wota internet yang digunakan Untuk belajar di channel ini Ya Dan semoga Allah Berikan Yang terbaik Amin Jadi Mantan Menjadi sengsara Sebab mengkhianatimu Ya Jadi ada kisah Seorang suami Jatuh cinta lagi Kepada seorang Wanita ya Yang Tentu lebih muda ya Dari istrinya Lebih cantik Lebih seksi lah Pokoknya Lebih modis Lebih menarik Lebih segalanya Tetapi dia lupa satu Ya Bahwa Dia bisa hidup nyaman Enak lah begitu ya Pada saat ini Dengan fasilitas Ya Dari istrinya Juga dari Yang mereka dapatkan Sharing ya Berbagi Tetapi Bahwa Bantuan dari istrinya Tidak kecil Termasuk Misal Rumah yang mereka Tempati Besar Berhalaman luas Dia lupa Bahwa Rumah itu Adalah Warisan Milik istrinya Tentu Kelihatan Dia keren kan Wah Masih muda Punya Aset Sehebat itu Ya tentu Wanita Manapun Akan Jatuh cinta Kepada dia Nah Tidak Tahunya Ketika Dia berproses Dengan Wanita Yang kedua Yang dia cintai Yang katanya Amat Sangat Dia cintai Ya secara Otomatis Istrinya Menarik Segala Fasilitas Yang Dia nikmati Pada saat ini Akhirnya Dia terpaksa Keluar dari rumah Tinggal di kos-kosat Orang sudah biasa Tinggal di rumah Mewah Gedung Bagus Halamannya luas Tiba-tiba Harus Tinggal di kos-kosan Yang kamar mandinya Harus berbagi Dengan penghuni kos Yang lain Dan seterusnya Tentu saja Dia kaget Dan yang Dia lebih Kaget lagi Adalah Ketika Si wanita Kedua Yang dia cintai Itu Tahu bahwa Aset-aset itu Tidak milik dia Semuanya Tetapi Mungkin Lebih banyak Istrinya Yang memiliki Maka Si wanita itu Pun kemudian Meninggalkan dia Ya Dalam keadaan Tidak punya Apa-apa Ya Tinggalnya Ngekos Ya Kemudian Kalau biasanya Kemana-mana Pakai mobil yang Bagus Ini mobilnya Juga Ditarik lagi Sama istrinya Harus Naik sepeda Motor Kepanasan Kehujanan Kalau dulu Mau makan Langsung Makan Sudah terhidang Sekarang Kalau mau makan Harus Nunggu Warung Buka dulu Baru bisa Sarapan Mau Buat teh Harus Manasin air Dulu Kalau dulu Semuanya Tinggal Diurus oleh Pembantu Atau asisten Rumah Tangga Ya Nah Jadi ya Banyak Mantan Yang Kemudian Hidupnya Menjadi Sengsara Karena Mengkhianati Ya Kenapa Sampai Dia jadi Sengsara Karena Faktor Pilihannya Sendiri Sudah Enak-enak Kan Istrinya Dapat warisan Yang besar Dia tinggal Ngikut Saja Malah Memilih Wanita Yang lain Yang Tidak Jelas Arah Orientasinya Dan Akhirnya Pengennya Dapat Buah Malah Kehilangan Segalanya Jadi Kesengsaraan Itu Karena Faktor Pilihan Yang Dia ambil Sendiri Semoga Saja Kan Ketika Mantan Menjalani Situasi Yang demikian Dia bisa Sadar Ya Bahwa Kalau Sudah Enak Sudah Tentram Sudah Bahagia Tercukupi Ya Tidak Usah Memikirkan Hal-hal Yang Aneh Belajar Saja Untuk Terus Bersyukur Dengan Keadaan Yang Ada Pada Diri Kita Ya Di dalam Surat Az-Zukhruf Kita Diajarkan Wama Zalemnahum Walakin Kanuhum Zalimin Dan Tidaklah Kami Menganyaya Mereka Tetapi Merekalah Yang Menganyaya Diri Mereka Sendiri Ya Jadi Banyak Orang Yang Kemudian Dari Enak Menjadi Tidak Enak Dari Berjaya Jadi Bankrut Dan Seterusnya Karena Faktor Dia Menganyaya Dirinya Sendiri Kalau Dia Tidak Melakukan Hal-hal Yang Aneh Tidak Berhiana Tidak Berselingkuh Tidak Berpaling Ya Hidupnya Tetap Enak Tetapi Karena Dia Tidak Bersyukur Akhirnya Kenikmatan Yang Ada Pada Dirinya Dari Diambil Ya Dan Mulailah Dia Menjalani Hidupnya Di Dalam Kesusahan Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bisawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak